Sebagai 208 kg sabu dan 13,9 kg atau sekitar 53.000 butir ekstasi disita polisi. Ini adalah barang bukti yang ditemukan anggota Polda Kalimantan Selatan dalam pengembangan kasus yang diselidiki selama sekitar 1 tahun sejak Januari 2019. Ratusan kilogram barang terlarang ini disita dari seorang pria kelahiran kediri berinisial DA, warga Kecamatan Sungai Kunjang, Kalimantan Timur yang ditangkap saat berada di kawasan Desa Jarau, Kabupaten Tabalong, Jumat 13 Maret pekan lalu. Pelaku membawa narkoba ini dari kawasan Kalimantan Utara dan diduga merupakan jaringan internasional Malaysia-Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Ini merupakan pengembangan dari pendidikan yang sudah dilakukan lebih kurang satu tahun yang lalu di bulan Januari 2019. Jadi bulan-bulan kita pantau terus di jaringan sampai dengan kemarin akhirnya di tanggal 13 Maret. Itu benar-benar kita melakukan pendidikan. Dan tapi ini adalah memang dari penumpangan jaringan yang sudah pernah disini oleh Direkturan Narkoba Kalimantan Selatan per Januari 2019. Hasil pemeriksaan sementara pelaku telah tiga kali membawa narkoba ke Kalimantan Selatan sebelumnya dalam jumlah lebih kecil. Pelaku mengaku diupah sebesar 20 juta rupiah untuk membawa narkoba tersebut. Kini pelaku ditahan dan terancam hukuman mati.